Intro Mirsas kelompok pelajar berseragam pramuka Terekam kamera melakukan perbuatan tidak terpuji Menendang seorang nenek tua di pinggir jalan Ya, si nenek ditendang hingga tersungkur Dia ketakutan dan berteriak minta tolong Rekaman videonya bertebaran di jagad maya dan viral Para pelaku akhirnya diciduk polisi Ini dia video singkat penganyayaan yang dilakukan sejumlah pelajar Pada seorang nenek tua di pinggir jalan Nampak sejumlah pelajar berseragam pramuka Mengendarai sepeda motor berplat T Mereka mendekati nenek tersebut yang berdiri di pinggir jalan Salah seorang dari mereka turun dari motor Dan langsung menendang sang nenek hingga jatuh tersungkur di tanah Wanita tua itu bangkit lalu lari ketakutan meminta pertolongan Dari sini terlihat ada enam pelajar Mereka tertawa lepas Video pendek berdurasi 13 detik ini viral Berselancar di dunia maya Terkait video tersebut Polisi bergerak cepat Nomor polisi kendaraan didapat Tidak makan waktu lama Para pelajar berhasil diamankan Ke enam pelajar berasal dari sekolah menengah kejuruan Di wilayah Tapanuli Selatan Sumatera Utara Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Jamroni Menjelaskan Video viral tersebut sebenarnya ada dua video Dengan korban yang sama Pertama video diambil pada bulan September lalu Sedangkan video kedua direkam pada Sabtu kemarin Lantas apa motif para pelajar Tega menendang perempuan tua tersebut di pinggir jalan Korban setelah diperiksa ternyata mengalami gangguan kejiwaan Selanjutnya korban diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan Secara bersamaan polisi mencari keluarga korban Sedangkan proses hukum para pelajar menunggu hasil pemeriksaan Penyidik unit PPA Pores Tapanuli Selatan Demikian lamporan Didi Haryanto dari Tapanuli Selatan Sumatera Utara